Sebuah balok 40 kg terbuat dari beton, ditarik secara horizontal, mulai tali dengan gaya 200 N. Balok berkat lurus dipercepat ke kanan. Pertanyaannya adalah, berapa kabar sepatan dari balok A pada permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,3, B pada permukaan licin. Baiklah, tab pertama adalah membuat sistem koordinat. Anggap saja permukaan lantai sebagai sumbu X dan garis vertikal merupakan sumbu Y. Tab selanjutnya adalah identifikasi semua gaya yang bekerja pada balok. Balok terletak di sekitar bumi, suhu balok menerima gaya gravitasi. Arahnya adalah menuju pusat bumi atau vertikal ke bawah. Balok berada di atas permukaan lantai, suhu balok menerima gaya normal. Arahnya adalah normal terhadap permukaan sentuh atau vertikal ke atas. Pada permukaan kasar, balok akan menerima gaya gesek. Arahnya adalah perlawanan arah terhadap arah pergerakan balok atau ke kiri. Balok terhubung dengan tali, suhu balok menerima gaya tegangan tali. Arahnya adalah sesuai dengan garis tali. Tali merupakan benda yang dapat mentransmisikan gaya. Pada kasus ini, gaya yang diterasmisikan adalah gaya eksternal F. Beberapa gaya yang bekerja pada objek yang sama memiliki resultan gaya. Anggap saja, resultan gaya ini memiliki komponen pada sumbu X, FRX, dan komponen pada sumbu Y, FRY. Tab selanjutnya adalah menghitung FRX dan FRY. Menggunakan hukum Newton ketiga dan konsep vektor, FRY sama dengan M, AY. N-W sama dengan M, AY. Balok tidak bergerak dalam arah vertikal, maka AY sama dengan 0, dan nilai W adalah M, G. N-M, G sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 1. FRX sama dengan M, AY. F-FK sama dengan M, AY. FK adalah Mu, K, N. F-M, U, K, N sama dengan M, AY. Ini merupakan persamaan 2. Mensubstisikan nilai N dari persamaan 1 ke dalam persamaan 2. F-M, G sama dengan M, AY. Menyitirhanakannya, AY sama dengan F-M, G per M. Nah, percepatan balok dalam arah horizontal pada permukaan kasar. Pada permukaan dijin, nilai PU adalah 0. AY sama dengan F per M. Tab selanjutnya adalah identifikasi. Masa balok, M sama dengan 40 kg. Koefisien GZ, UK sama dengan 0,3. Gai eksternal F sama dengan 200 N. Sekarang, kita bisa menghitung nilai AX. Pada permukaan kasar, AX adalah 2 meter per second kuadrat. Pada permukaan dijin, nilai AX adalah 5 meter per second kuadrat. Menggunakan hukum Newton, kita bisa menghitung nilai percepatan pada dinamika gerak. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!